Yang kami hormati Dekan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megareski Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Prodi D3 Kebidanan Ibu Fajria Ohorella SSST, MKS, MPEP. Yang kami hormati teman-teman dosen lingkup Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megareski Makassar. Serta tak lupa pula kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin di acara Kepulia Pakar yang diselenggarakan pada hari ini, Sabtu tanggal 15 Januari 2022 dengan mengusung tema Membangun Profesionalisme Kebidanan Melalui Teknologi Interaktif dan Digital di Era New Normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir di tempat ini, guna melaksanakan kuliah pakar. Serta tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari saman kegelapan menuju saman yang terang-menderang seperti saat ini. Berikut saya akan membacakan kesusunan acara hari ini. Acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, dimohon berdiri. Terima kasih. 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 Hadirin dipersilahkan duduk kembali acara kedua pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Misrawati SST Mkap kami persilahkan waktu dan tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita merendahkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala seraya berdoa memohon kebaikan dan ampunannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi negeri ini dan kita semua senantiasa dalam lindungannya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala nikmat dan karunia yang kami terima hingga saat ini. Sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan kuliah pakar dengan tema membangun profesionalisme kebidanan melalui teknologi interaktif dan digital di era neonormal. Jadikanlah acara ini sebagai acara yang engkau ridoi yang membawa barukas rahmat taufik dan hidayamu serta bernilai pahala di sisimu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim. Berikanlah kami sikap amanah dan penuh ketakwaan. Berikanlah kami kemudahan dan kecerdasan serta jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat yang membuatkan hasil dalam meningkatkan mutu pendidikan kebidanan Indonesia dalam melahirkan generasi bangsa yang unggul dan profesionalis melalui teknologi interaktif dan digital di era neonormal. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha memelihara. Jadikanlah perguruan tinggi kebidanan menjadi pendidikan tinggi kebidanan kampus merdeka-merdeka belajar yang mampu berkolaborasi dan bersinergi lintas disiplin keilmuan yang tetap eksis dalam melahirkan SDM unggul SDM kreatif dan adektif yang mampu menghadapi tantangan dan mempersembahkan karya terbaiknya demi kebajuan bangsa di masa yang akan datang. Ya Allah Tuhan yang maha pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, bapak ibu kami, para pemimpin kami, para penjuan serta pahlawan kami. Terimalah setiap amal dan pejuang mereka karena tiada zat selain engkau yang maha pengampun lagi maha penyayat. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirilah kehidupan kami dalam keadaan meriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Rabbana atina fidwanya hasana wa fil ahirati hasana wa kina azabannar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan dibawakan oleh Dekan Fakultas Kebidanan dan Keperawatan atau yang mewakili Wakil Dekan 2, Bapak Irwansa Eskep MSM. Dengan itu kami persilahkan. Halo, masuk suaranya. Halo? Ya. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertama saya mengucapkan permohonan maaf dari Ibu Dekan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan karena pada hari ini beliau tidak sempat join atau ikut di dalam kegiatan ini karena berhubung beliau dalam keadaan berbuka. Sehingga Ibu Dekan mengamanakan ke saya untuk memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan tidak mengulangi nilai dari esensi dari kegiatan ini. Baik, yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad Yaumi M.Hum, M.A. selaku narasumber pertama. Terus yang kedua Dr. Mardina Ahmad S.Sid, M.Kep selaku narasumber kedua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan rasa syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Karena dengan limpahan rahmat dan karunianya sehingga kita semua bisa berkumpul di dalam kuliah pakar ini walaupun dalam bentuk Zoom meeting, tapi kami berharap hal tersebut tidak mengurangi nilainya. Dalam hal ini kita harapkan dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Yang kami hormati juga, Sivitas Akademik, Rektor Universitas Megareski Makassar, beserta jajaran, teman-teman di fakultas yang sempat ikut dalam kegiatan ini. Ketua program studi dan teman-teman sejawat di program studi, beserta mahasiswa yang kami banggakan. Jadi, mohon maaf Pak Prof dengan Ibu Dr. Mardina. Jadi, kegiatan ini kami pikir sangat bersifat sederhana. Tapi kami harap apa yang mungkin nanti yang disampaikan oleh narasumber kita, hal-hal tersebut dapat memberikan manfaat yang cukup luar biasa, terutama bagi program studi kami. Jadi, sebelumnya kami ingin menyampaikan juga bahwa Megareski Makassar sebelumnya, itu merger dari Stikis dan Stikip, sehingga pada tahun 2018 itu terbentuklah Universitas Megareski. Dan mohon maaf juga, kami ingin sampaikan bahwa sampai saat ini kami memiliki lima fakultas, salah satunya itu adalah Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan itu kami memiliki enam program studi, dan sampai saat ini salah satunya itu adalah program studi D3 Kebidanan, yang sampai saat ini masih eksis ya. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa program studi D3 Kebidanan ini adalah program studi yang cukup lama. Kalau tidak salah itu, sebelum saya join atau bergabung di Universitas Megareski, ketika Kebidanan itu sudah ada, itu mungkin pada tahun 2015 kalau tidak salah. Yang kami harapkan, eksistensinya ke depan itu akan terus diakui keberadaannya. Dan salah satunya, hal yang kami buktikan untuk mempertahankan eksistensi kami, yaitu kami rutin melakukan kegiatan tridharma, yaitu proses pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan salah satunya itu adalah kuliah pakar. Jadi, dengan harapan, dengan kuliah pakar ini, visi, misi, ataupun arah dan tujuan yang ingin kami capai mungkin dapat lebih tepat. Atau mungkin akan dapat mudah kami capai. Baik, jadi saya pikir dengan tema membangun profesionalisme kebidanan melalui teknologi interaktif dan digital di era new normal, saya pikir sangat sulit sebenarnya. Tapi dengan harapan dari bimbingan narasumber kita, hal-hal yang kita anggap sulit itu mudah-mudahan menjadi mudah, sehingga tujuan yang ingin kita capai mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik. Jadi, mungkin seperti itu yang kami sampaikan di selaku Dekan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua terutama dalam menghadapi akreditasi ini yang mungkin untuk program studi D3 Kebidanan dalam dekat ini akan melaksanakan reakreditasi. Dan kami berharap sifitas akademik khususnya di program D3 Kebidanan dan beserta mahasiswa bisa berinteraksi dengan baik dan mampu mungkin memberikan beberapa pertanyaan ataupun kami berharap juga dengan adanya dua narasumber memberikan pencerahan. Jadi, mungkin seperti itu yang kami sampaikan akhir kata. Kami ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan kedua yang akan dibawakan oleh Rektor Universitas Negara Ski Makassar atau yang mewakili Wakil Rektor II, Bapak, sekaligus membuka acara kuliah pakar yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Abdul Rahman SAG, MSI MPD. Dengan itu kami persilahkan. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Abdul Rahman, mohon jangan di-unmood. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama-tama saya hormati kepada Bapak Pemateri yang akan membawakan kuliah pakar pada hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Yomi. Selamat datang kembali, Prof. Ya, Pak Rahman. Alhamdulillah, Prof. Sudah lama kita tidak jumpa ini. Sudah lama sekali kita tidak ketemu. Alhamdulillah dengan adanya kuliah, kuliah pakar ini yang dilakukan oleh FKK, Dalmal ini, Prodi D3 Kebidanan. Alhamdulillah, ini adalah salah satu berkah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. yang saya hormati dengan FAKULTAS KEPERAWATAN dan KEBIDANAN beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Prodi D3 Kebidanan beserta seluruh staf pengelola yang ada di lingkup Prodi D3 Kebidanan. Para dosen dan para lembaga atau unit di lingkup Universitas Megariski Makassar. Alhamdulillah, wasyukurillah pada pagi hari ini, lagi-lagi Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kegiatan ini bisa, insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Saya mewakili rektor, karena beliau ada juga acara yang tidak sempat, sehingga beliau tidak sempat hadir pada kesempatan ini. harapan kami adalah mudah-mudahan kegiatan kuliah pakar ini bisa dimaksimalkan dengan baik, diikuti sampai tuntas, jangan diikuti setengah-setengah. Kalau perlu, gambarnya itu atau video ini tetap ditampilkan, supaya kita bisa lacak siapa yang hilang, siapa yang kabur. Mudah-mudahan kita bisa aktif mengikuti sampai selesai kegiatan ini. Itu adalah harapan kami. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Tidak gampang itu mendatangkan prop ini. Dia adalah prop-nya luar biasa. Saya kenal persis beliau, karena kami pernah diajar waktu kuliah S2 di UIN kemarin. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimahapkan. Adan lallahu wa yamma jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, kita masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yakni materi juga diseksi. Sugiartisang, SST, MKS, selaku moderator. Kepada Ibu Nurul Sugiartisang, saya persilasan. Situ banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam om swastiastu, namo mudaya, dan salam sejahtera. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Rektor Universitas Megareski Makassar, Bapak Prof Dokter-Dokter alias Parma Pahaya, SPD, SPJPK, dan yang mewakili. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Terima kasih kepada Bapak Narasumber, Prof Dokter Muhammad Yaomi Mkum, MA. Terima kasih kepada Narasumber kedua, Ibu Dokter Mardiana Ahmad, S.S.M.K.P. Terima kasih kepada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Unimers, Ibu Dokter Samsuryati, S.S.T.S.K.M.M.K.S. yang mewakili. Yang terhormat, terima kasih kepada Ketua Prodi D3 Kebidanan, Ibu Fajirya Ohorela, S.S.P.M.K.S.M.K.P. dan kepada teman-teman dosen di lingkup Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megareski. Ada pun tema kuliah pakar hari ini, yaitu Membangun Profesionalisme Kebidanan melalui Teknologi Interaktif dan Digital di era New Normal. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Prof Dokter Muhammad Yaomi Mkum, MA. Selaku pemateri hari ini, pemateri pertama untuk hari ini, yang perlu kita ketahui bersama bahwa Prof Dokter Muhammad Yaomi ini, pekerjaannya sekarang itu dosen tetap pada Fakultas Tarbiya dan keguruan di Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Kemudian Bapak juga sebagai guru besar dalam bidang ilmu teknologi pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. latar belakang beliau ini dalam pendidikan, yaitu Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris dari YIN yang saat ini juga disebut dengan UIN Alauddin Makassar. Kemudian Bapak juga magister dalam bidang ilmu linguistik dari Universitas Hassan Udin Makassar. Kemudian tahun 2003 itu non-digris dalam teaching of English dari University of Arizona, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2006, Bapak melanjutkan Master of Art dalam bidang teknologi pembelajaran, jurusan kurikulum dan instruksi dari University of Northern, Lowa, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2008, dalam bidang English Education dari Indiana University, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2010 sampai 2011, Bapak melanjutkan di sandwich program di Ohio State University, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2012, Bapak menyelesaikan dokter dalam bidang teknologi pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Itu tadi dari latar pendidikan beliau. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Prof. Muhammad Yomi untuk memberikan penjelasan mengenai kuliah pakar kita hari ini itu membangun profesionalisme kebidanan melalui teknologi interaktif dan digital di era neonormal. Terima kasih Prof, bisa kita mulai. Saya share ya. Saya share dulu powerpoint-nya. Iya Prof. Sudah kelihatan ya? Ini kelihatan barangkali ya? Iya Prof, sudah kelihatan Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor atau dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Abdurrahman. Ibu Dekan atau diwakili oleh Wadek, Ibu-ibu ketua, Ibu dan Bapak ketua jurusan, para peti yang ada di Universitas Megareski atau kerennya disingkat Unimers. Saya ingat sekali ini Unimers sebelum dia berubah menjadi Universitas. Saya kebetulan salah seorang dosen yang mengajar teknologi pendidikan di bidang, di bidang pendidikan ya, bidang pendidik. Jadi waktu itu ada mata kuliah teknologi pendidikan. Nah saya juga kebetulan saat ini menjadi wakil rektor satu bidang akademik Institut Para Hikmah Indonesia Goa. Jadi IP ya, IP Goa. yang salah satu kampusnya dekat dengan Megareski di Antang. Pada pagi hari yang berbahagia ini, saya merasa bahagia ketika dihubungi oleh Ibu Sumarni yang menanyakan tentang kesediaan untuk menjadi pembicaraan dalam kuliah pakar yang diselenggarakan oleh Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Program Studi Diplomatia Kebidanan. Jadi Alhamdulillah berdasarkan agenda yang sudah disusun secara bersama. Mohon maaf saya ada ini. Kasih air ke masing-masing. Baik. Ada lima poin penting mungkin yang akan kita kaji pada kesempatan ini. Diawali dengan bagaimana sih kondisi ideal, kondisi real yang terjadi selama pembelajaran online dan digital itu pada era pandemi. atau saat ini disebut dengan era new normal ya. Saya ketika diminta untuk melaksanakan pembelajaran face-to-face di Uina Laudin, kayaknya sudah tidak enak lagi. Karena terbiasa dengan kuliah yang selama ini diberikan secara online. Nanti juga kita akan melihat dulu konsep pembelajaran daring yang ideal itu. Lalu bagaimana kita memanfaatkan media digitalnya dalam pembelajaran daring. Kemudian kita juga akan menunjukkan aplikasi apa yang paling relevan untuk digunakan dalam pembelajaran yang menunjang efektifitas pembelajaran kebidanan. Atau itu meningkatkan profesionalisme kebidanan itu. yang terakhir ya tentu kita akan sedikit mereview apakah pelaksanaan pembelajaran selama ini sudah memenuhi standar ideal apa yang disebut dengan pembelajaran online dan digital itu. Lima bahagian ini akan kita telah satu persatu. Saya awali dulu dengan kondisi ideal ya atau kondisi real ya atau fenomena aktual yang terjadi di lapangan. Ini bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang terdiri atas lima pulau besar ya yang memiliki kepulauan 30 kepulauan dan pulau-pulau kecil itu ada 13.667. Tapi hanya seribu pulau yang didiami oleh 260 atau 270 saat ini populasi Indonesia. Oleh karena itu ada 12.000 pulau yang tidak terkelola dengan baik. Yang orang Barat juga membelinya banyak sekali persoalan-persoalan ada juga yang yang tidak mau lagi masuk dalam bagian dari wilayah Indonesia. Jadi banyak permasalahannya. Sementara pemerataan pendidikannya itu menjadi hal yang sangat sulit sekali untuk diwujudkan. Walaupun pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online yang kita selenggarakan itu telah kita lakukan. Masih ada permasalahan yang terkait dengan persamaan hak dan kewajiban dihadapan pendidikan itu atau wajib pelajar, peningkatan layanan pendidikan atau berbagai bentuk teknologi yang digunakan termasuk penggunaan teknologi-teknologi yang sesuai di dalam pelaksanaan pembelajaran itu menjadi hal yang sangat susah sekali untuk diwujudkan. Saya ingat bagaimana ketika saya mengajarkan mata kuliah teknologi pendidikan di bidang pendidikan bidang pendidik saya menelusurinya itu ada beberapa apa namanya media-media cetak yang di selenggarakan yang diciptakan oleh anak-anak mahasiswa pada saat itu termasuk semacam pamflet yang bunyinya misalnya ada menantu idaman adalah anak kebidana jadi ini hasil pengembangan yang dilakukan oleh anak-anak kebidana waktu itu lalu berkembang menjadi media yang digital yang didesain secara online seperti enam posisi menyusui yang benar dan bahkan ini ada animasi misalnya yang terkait dengan animasi yang bisa juga dikembangkan melalui beberapa software dan anak-anak kebidana dulu ini sudah mahir di dalam mendesain hal-hal yang seperti ini sampai kepada video yang dikembangkan salah pasirnya misalnya idealnya seperti video yang memperlihatkan bagaimana laboratorium kebijakan 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 itu yang lain misalnya ada fenomena aktual yang ada di luar sana terutama di masa pandemi jadi bagaimana seorang ibu menjadi guru bagi anak-anaknya ini memang bagus sekali karena diajarkan dengan kasih sayang bagaimana belajar yang menggunakan bahasa ibu begitu ada juga belajar dengan belajar kelompok dengan tutor sebaya seperti ini dan ada belajar sendiri dengan panduan guru melalui tugas-tugas yang diberikan dan bahkan ada belajar di rumah berbantukan teknologi seperti ini bagi yang punya sarana teknologi terutama yang ada di kota bahkan ada belajar kelompok dengan bantuan guru atau bantuan teknologi guru mendatangi peserta didik di setiap sentra-sentra belajar lalu belajar kelompok melalui VA jadi guru atau dosen menyajikan melalui VA ada juga belajar di sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat jadi antara lain semuanya itu terjadi di masa pandemi nah di tingkat perguruan tinggi tentu tidak jarang terjadi kita melihat orang yang menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran dengan menggunakan basis zoom meeting sekarang ya kalau dulu saya sebelum populer itu zoom meeting biasa menggunakan skype pernah juga itu memanfaatkan secara maksimal yahoo messenger waktu itu sebelum muncul skype nah nanti setelah pandemi ini berkembanglah video conference seperti zoom meeting itu dan banyak digunakan oleh kawan-kawan dosen di seluruh Indonesia ada juga yang menggunakan basis learning management system dengan penyajian secara asinkronus yah kalau teleconference seperti yang kita selenggarakan ini namanya sinkronus sedangkan yang menggunakan basis website yang dapat belajar kapan saja dan dimana saja itu bisa menggunakan website secara asinkronus nah mungkin nanti setelah melepas kepergian dari masa pandemi ini mungkin bisa kita gabung boleh kita menggunakan blended learning dengan menggabungkan di satu sisi kita menyelenggarakan pelanjat pembelajaran tetap muka di sisi lain kita juga akan menggunakan pembelajaran online melalui website atau video pembelajaran atau boleh juga kita menggunakan ada istilahnya hybrid jadi hibrida sembari kita offline di hadapan kelas bagi anak-anak yang tidak masuk apakah karena alasan sakit atau alasan lain dia bisa mengikutinya melalui jaringan internet secara online itu namanya hibrida jadi tetapi ada juga yang memaksimalkan penggunaan whatsapp apakah pembelajaran yang menggunakan basis whatsapp itu merupakan ciri pembelajaran online nanti kita lihat dulu bagaimana teori berbicara bagaimana idealnya pembelajaran digital atau pembelajaran interaktif online itu diselenggarakan kita harus berbasis pada teori nah itulah sebabnya kalau kita berbicara masalah teknologi pembelajaran bukan hanya pembelajaran berbasis teknologi semata tetapi harus berbasis pada teori sehingga unsur-unsur pembelajaran yang kita selenggarakan itu harus betul-betul dapat diwujudkan nah pertama-tama ini kebetulan sepada ini tadi ya tapi saya tidak perlu kembali ke sini saya langsung saja ke konsep pembelajaran online dulu sebelum kita masuk kepada teori jadi sebenarnya pembelajaran online itu lingkungan belajar berbagi dan terbuka yang menggunakan internet dan website untuk memfasilitasi belajar dan membangun pengetahuan melalui tindakan dan interaktif yang bermakna nah ini dulu yang perlu kita tepak hati jadi online atau on itu dalam ya lain itu jaringan atau disingkat dari jadi pembelajaran online itu ya pembelajaran yang betul-betul terbuka untuk peserta didik yang terdaftar ya begitu basisnya internet dan website nah untuk menyajikan apakah melalui teks melalui audio atau melalui video atau melalui multimedia atau melalui sumber-sumber yang berbasis pada internet nah itu ya jadi standarnya bisa kita pahami ada juga istilah lain yang terkait dengan e-learning jadi e-learning itu electronic learning belajar melalui serana saluran elektronik dia menggunakan basis internet juga tapi boleh juga menggunakan basis offline melalui video-video yang dikirim melalui apa namanya jaringan yang dapat di download sehingga bisa diakses kapan saja dimana saja dan dalam kondisi apa saja nah banyak mahasiswa saya yang memasang fotonya itu tetapi dia mungkin ada di dalam rese ada di dalam ruangan-ruangan yang lain ada di jalanan ada di tempat dimana saja itu boleh saja selama belum diatur yang namanya kita memanfaatkan sarana online dalam kondisi apa saja dimana saja dan kapan saja yang penting mereka bisa mendapatkan akses pembelajaran itu bisa berlangsung sebenarnya pihak dikti juga sudah memberikan keleluasaan kepada seluruh perguruan tinggi bahwa bahkan pendidikan dasar dan menengar untuk menyelenggarakan atau untuk membuka prodi yang berbasis pada PJJ PJJ itu adalah pendidikan formal yang berbasis institusi dimana kelompok belajar dipisahkan dengan sistem telekomunikasi jadi basis internet dan sistem telekomunikasi yang menghubungkan antara peserta didik instruktur atau dosennya dan sumber belajar jadi sebenarnya sudah pernah kita implementasikan selama masa pendidikan ini cuma memang prodinya belum didesain khusus untuk mengakomodir pembelajaran yang menggunakan basis PJJ kalau di negara-negara barat semua mahasiswa itu disuruh pilih mau offline atau online atau mau on on campus atau off campus jadi tinggal mahasiswa yang memilih dua jalur itu ya kalau di Indonesia masih dominan para dosen atau para penyelenggara pendidikan itu pembelajaran online tidak efektif katanya ya tidak efektif karena tidak memenuhi syarat-syarat menurut konsep dan teori pembelajaran online atau ya pembelajaran digital gitu ya ada juga istilah digital learning digital learning ini kan kombinasi dari pembelajaran online e-learning atau blended learning itu yang secara bersama dengan pembelajaran digital offline karena menggunakan kamera digital dan perangkat lunak konferensi yang berbasis pada video seperti yang saya gunakan ini ya saya menggunakan kamera camera cam sehingga bisa mentransfer gambar saya ini sehingga bisa terlihat dengan jelas secara digital nah inilah beberapa konsep nanti bisa dilihat mohon maaf tadi saya klien ke leannya ibu sumarni mohon maaf ibu sumarni tolong di share ke kawan-kawan itu powerpointnya supaya bisa terlihat oleh kawan-kawan lain nah ini kita memahamin dulu sedikit teori supaya pengembangan pembelajaran secara online atau digital itu bisa kita penuhi karena begini bapak-bapak dan ibu atau adik-adik mahasiswa kawan-kawan mahasiswa kadang kadang ini ya ada dosen yang hanya menyelenggarakan pembelajaran itu melalui WA saja WA itu tidak bisa diterusuri jejak-jejak digitalnya begitu ya walaupun ini kalau sudah penuh apalagi hilang itu jejak digitalnya tapi kalau kita menggunakan ya tarulah learning management system itu amat sangat baik untuk kita akumotif nah nah saya mulai dengan teori yang dikemukakan oleh Smaldino ini ya Smaldino itu saya punya dosen dulu di University of Northern Iowa ternyata model pembelajaran yang berkembang mulai dari zaman apa ya Aristoteles Toteles sekitar 300-400 tahun sebelum Masehi sampai hari ini itu ada ada sekitar 4 tipe ada 4 model pembelajaran yang merupakan akronik dari place and time place itu tempat time itu waktu jadi ciri model pembelajaran yang pertama dilakukan itu ada namanya same time same place jadi waktu yang sama tempat yang sama itulah pembelajaran tradisional ya yang mengandalkan classroom atau diberi istilah pembelajaran konvensional jadi kalau ada dosen yang tidak terbiasa dengan model pembelajaran lain dan mengatakan pembelajaran tradisional ini sangat efektif satu-satunya cara maka dosen itu termasuk mengakomodir pembelajaran yang lahir sejak zaman Aristoteles jadi belum menerima pembelajaran yang berbasis pada teknologi nah model yang kedua ada yang disebut dengan different time same place tempat yang berbeda sorry waktu yang berbeda tempatnya sama ini yang berbasis pada lab jadi kalau ada laboratorium kebidanan karena setiap kelas tidak memenuhi tidak memiliki lab beda dengan di barat kalau di barat itu setiap kelas sudah dibekali dengan lab salah satu contoh seperti yang tergambar di atas ini hampir semua kelas jadi tidak ada kelas yang tidak dibekali dengan lab di belakangnya mungkin disediakan 10 atau 20 unit komputer di belakang tapi kebanyakan lab itu biasanya misalnya lab komputer itu kelasnya diberikan itu waktu yang berbeda tempatnya tempatnya sama jadi moving kelas istilahnya mungkin kelas yang jam 8 sampai jam 10 ditempati oleh kelas A lalu yang jam 10 sampai jam 12 ditempati oleh kelas B dan seterusnya itulah moving class jadi instrukturnya atau dosennya tidak berpindah yang berpindah adalah mahasiswanya karena menggunakan different type waktu yang berbeda tempatnya yang sama nah bayangkan levelnya sudah naik ini yang hanya mengandalkan ruang kelas tradisional naik menjadi level kelas yang berbasis pada lab itu kemudian model yang ketiga ada yang disebut dengan different time different place jadi waktu yang berbeda tempat yang berbeda nah itulah pembelajaran yang berbasis pada internet dan website jadi tentu saja jadi tentu saja ini settingnya learning management system jadi yang mengakomodir semua basis media dan multimedia jadi kalau mau pembelajarannya itu enak harus punya website harus punya learning management system untuk melaksanakan pembelajaran mohon maaf ini oh ibu sumar ini mengupload ini ya kalau boleh kalau boleh biarkan saya yang menyetirnya supaya ada nanti yang kita mau aplikasikan kalau boleh biar saya yang share supaya nanti saya bisa kendalikan oke terima kasih banyak nah baik jadi tadi ini ya baik Prof mohon maaf saya teknik Prof silahkan lanjut ini kelihatan ya kelihatan Prof oke baik baik nah itu tadi model yang ketiga ini model yang menggunakan basis internet lalu model yang keempat the same time different place waktu yang sama tempat yang sama apa tempat yang berbeda seperti yang kita selenggarakan saat ini jadi bapak dan ibu dan kawan-kawan mahasiswa berada di tempat yang berbeda-beda tetapi waktunya sama nah inilah yang berbasis telekomferensi yang berbasis pada telekomunikasi itu sayangnya sayangnya di Indonesia ini kantor telekom itu tidak memfasilitasi pembelajaran yang ada di perguruan tinggi atau di pendidikan dasar dan menengah mereka cenderung jalan sendiri dan menghasilkan produk-produk untuk dijual di masyarakat jadi saya juga seringkali menyoroti ini peran dari telekomunikasi beda dengan di barat ya saya bukan mengagungkan barat tetapi cara memanagenya itu yang saya senang itu kalau kantor telekomnya di barat tidak akan dijual di pasaran dulu sebelum dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dan lembaga pendidikan sehingga produk-produk mutakhir daripada sistem telekomunikasi itu yang pertama kali menggunakannya adalah perguruan tinggi bukan serasta begitu nah tapi Indonesia itu memang unik unik ya nah ini model yang keempat ini ada dosen ada guru yang mengatakan wah itu tidak efektif lah itu yang tiga model ini yang paling efektif yang menggunakan basis classroom untuk melakukan pertemuan face-to-face atau tetap muka makanya sekarang ini berbondong-bondong kita ya rindu dengan tetap muka ya padahal dengan syarat keterbatasannya sumber yang sangat sedikit yang sangat terbatas tapi banyak orang suka karena tidak terbiasa dengan pembelajaran yang berbasis pada teknologi nah apa apa yang harus dipenuhi di dalam pembelajaran yang menggunakan basis teknologi ini teori dari dari Sam Andersen dan Acer saya ada empat poin pentingnya yang perlu dipenuhi yang pertama itu harus yakin bahwa pembelajaran online itu pengajarannya itu hadir harus ada pembelajarannya sekarang pertanyaan yang muncul kalau ada dosen yang menggunakan basis WA apa terjadi proses pembelajaran tidak tidak karena ya kalau pesan pendidik yang mau belajar silahkan kalau tidak dia menyontek memang ada tugas yang diberikan tapi tugas itu sangat berbahaya kalau muatannya selalu diberikan kepada pengembangan otak kiri harus dipikirkan untuk mengembangkan otak kanan juga supaya terjadi pengembangan otak tengah kalau berjalan otak kiri dan otak tengah itu itu bagus sehingga peserta didik bisa menaikkan dia punya bawah sadar lalu potensi yang bawah sadarnya itu bisa dinaikkan sedikit ke tingkat sadar dan akhirnya dia bisa menggapai ilmu pengetahuan itu dengan secepat mungkin jadi harus ada pengajaran ini atau pembelajarannya jadi pembelajaran itu macam-macam kalau dosen tidak hadir secara fisik dia bisa menggunakan pertemuan virtual kalau tidak bisa hadir secara virtual dia menggunakan basis video jadi dia rancang video yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kemudian dia simpan secara online lalu video itu diakses oleh peserta didik tetapi harus ada konten-konten keilmuan yang harus dibaca juga jadi dia bisa hadir melalui video bisa hadir melalui teks jadi kalau mengembangkan modul bagaimana modul itu bisa mewakili kehadiran dosen atau kehadiran guru di dalamnya dengan membaca modul itu guru itu hadir sama dengan itu mahasiswa merasa ketemu dengan modul itu sama dengan ketemu dengan guru karena bahasa yang dia gunakan itu adalah bahasa-bahasa interaktif misalnya bahasa modul yang dipakai saudara-saudara sekalian minggu lalu anda sudah belajar tentang online learning bukan nah baik masih kan anda mengingat konsep dari online learning itu cobalah berpikir sejenak nah ini bunyi tulisan yang ada di dalam modul itu jika anda sudah merenung tentang apa yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya mari kita memasuki apa yang kita akan bicarakan pada hari ini nah jadi kita dipandu oleh pernyataan-pernyataan statement yang di yang ada di dalam modul itu sehingga modul itu hadir secara dialogis di hadapan mahasiswa atau di hadapan peserta nah itu pengajarannya itu apa hadir yang kedua aspek kognisinya apakah hadir ini apa terbangun ilmu pengetahuan jadi ilmu pengetahuan itu ada empat ada empat macam jadi yang pertama itu ada namanya pengetahuan faktual jadi harus yakin apakah kita sudah menyampaikan pengetahuan faktualnya pengetahuan faktual itu konsep-konsep sederhana jadi hal-hal yang sangat faktual baik berupa gambar video atau apalah yang terkait dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan atau istilah daftar-daftar istilah yang berdiri sendiri yang kita perkenalkan misalnya ketika saya mengatakan kognitif presence kehadiran secara kognitif nah itu itu pengetahuan faktual namanya nah pengetahuan yang kedua pengetahuan konseptual jadi ada penjabaran dari yang yang faktual tadi jadi ketika saya menjelaskan tentang aspek kognisi atau aspek pengetahuan ternyata pengetahuannya itu ada empat pengetahuan faktual pengetahuan konseptual pengetahuan prosedural dan pengetahuan metakognisi nah itu penjelasan itu sudah mengarah kepada pengetahuan konseptual peserta didik atau peserta didik menjelaskan mencari konsep-konsep dibalik daripada istilah kognitif presensi nah yang ketiga itu jadi pengetahuan faktual pengetahuan konseptual dan pengetahuan prosedura cara-cara melaksanakannya tadi saya contohkan jadi lima cara menyusui itu ya posisi ibu yang sedang menyusui itu ada lima bagaimana kalau hasilnya tidak ada ya bolehlah pakai dot tapi ya mungkin juga air air susu ibu itu ya mungkin diperas lalu dimasukkan dalam dot kalaupun itu secara terpaksa karena saya belajar dari ibu sumar ini dot juga itu berbahaya bagi anak bisa memengaruhi konstruk gigi yang akan nanti tumbuh ke dalam diri anak itu jadi pengetahuan proseduralnya nah pengetahuan terakhir itu pengetahuan metakognisinya metakognisi artinya berpikir di atas pemikiran orang lain orang itu tahu dimana tempatnya menempatkan pengetahuannya itu bagaimana menjalankan pengetahuannya itu bagaimana penjelasan orang itu dia bersumber dari mana apa yang menyebabkan orang memberikan statement yang seperti itu apa yang menyebabkan orang lain juga membantanya nah ini berpikir metakognisi namanya itu memikirkan dibalik pemikiran orang itu ini pengetahuan tertinggi sebenarnya nah apakah itu hadir ketika melaksanakan pembelajaran online itu nah kalau itu tidak hadir berarti belum memenuhi syarat untuk dikatakan pembelajaran online yang ketiga pengalaman belajarnya apakah peserta didik itu mengalami secara langsung itu pembelajaran walaupun dengan pembelajaran online apakah dia bisa mengakses sumber melalui link-link yang tersedia bisa memanfaatkan sumber belajar yang berbasis pada audio bisa menggunakan sumber belajar yang berbasis pada teks pada aspek visual audiovisual video multimedia atau yang berbasis pada internet nah bagaimana cara dia mengakses apakah terjadi plagiasi pada saat dia menulis tugasnya nah ini harus ada interaksi antara guru dengan murid tata dosen dengan mahasiswa interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa interaksi antara guru mahasiswa atau dosen mahasiswa dengan sumber belajar lalu terbangunlah apa yang disebut dengan learning experience pengalaman belajarnya sebab dari pengalamanlah dia tumbuh pengetahuan tumbuh sikapnya tumbuh aspek ketampilannya bahkan akan tumbuh itu karakter atau nilai-nilai spiritual yang ada di dalamnya apakah nilai-nilai spiritual atau nilai karakter itu tidak bisa diselenggarakan melalui pembelajaran online kenapa tidak kan ada guru yang mengatakan atau ada dosen yang mengatakan wah pembelajaran online tidak bisa membangun karakter karena tidak bisa terkontor kenapa tidak bisa dikontrol buat itu standarnya buat instrumennya apa standar yang harus ada misalnya kalau mahasiswa di dalam zoom meeting itu harus apa jadi ada standarnya kalau tidak bisa dia memasang video ada standar lain yang bisa dilakukan jadi itu yang perlu dibangun nah sekarang yang keempat dalam teori ini dan ini teori-teori yang terakhir yang saya kemukakan sebelum masuk ke aplikasi adalah social presence kehadiran secara sosial jadi kehadiran interaksi sosialnya apakah ada interaksi interaksi antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain interaksi antara guru dengan murid atau desain dengan mahasiswa interaksi antara mahasiswa dengan sumber belajar ini yang harus diyakinkan kalau tidak ada keempat poin ini tidak sempurna menjadi pembelajaran online yang diselenggarakan itu nah nanti kita akan lihat bagaimana kehadiran keempat ini dalam pembelajaran digital dan online nanti saya akan demonstrasikan dulu nah ini saya lanjut dulu itu ini ya ini sedikit saja ini itu jangan jangan sampai kalau pembelajaran melalui WA itu ini yang kita aktifkan tapi kalau learning management system bisa menyentuh ini bahayanya kalau diaktifkan otak kiri itu memang ada pembelajaran yang logis tapi dia tidak intuitif penting itu kita tidak hanya mengajarkan aspek yang logis kepada peserta didik tetapi kita juga meminta bagaimana dia bisa mengaktifkan rana intuisinya intuisinya ini berada pada otak kanan jadi dia tidak sekuens tidak rasional tidak hanya sekuens berurut tapi dia juga harus holistik integrated keseluruhannya jadi dia tidak hanya analitik tapi dia harus diajarkan bagaimana men-synthesize tidak hanya untuk berpikir objektif tapi juga subjektif tidak hanya berpikir bagian-bagian tapi juga berpikir keseluruhan sehingga otak tengahnya itu bisa berfungsi ini whole brain yang termasuk dia bisa mengaktifkan IQ-nya bisa mengaktifkan emotional question-nya bisa juga itu spiritual question-nya aspek spiritual yang spiritual inilah yang kadang tidak terintegrasi karena dosen tidak mengajarkan tidak mengintegrasikan ke dalam konten tidak mengintegrasikan ke dalam aspek pedagogik bahkan tidak mengintegrasikan dalam knowledge construction konstruksi pengetahuan peserta didik itu seharusnya terintegrasi ini aspek spiritual supaya nilai-nilai spiritual itu bisa terwujud misalnya kalau ada tulisan peserta didik harus diperiksa termasuk turnitifnya berapa plagiasinya berapa yang dia tidak plagiasi harus dikembalikan kepada peserta didik suruh mengubahnya sehingga dia harus terpaksa jadi jujur nah kejujuran adalah salah satu aspek spiritualitas yang harus dibangun di dalam laksanaan pembelajaran itu nah ini yang harus terjadi jadi apakah ini hanya bisa terintegrasi ketika pembelajaran offline dilakukan tidak pembelajaran online pun harus bisa diintegrasikan selama kita mengintegrasikan dan tahu cara mengintegrasikan bagaimana mengintegrasikan konten bagaimana mengintegrasikan pengetahuan bagaimana mengintegrasikan aspek aspek pedagogik nah itulah yang harus dibangun saya langsung saja kepada poin ketiga bagaimana pemanfaatan media digital dalam pembelajaran dari tapi saya harus beritahukan dulu ini teknologi digital yang biasa bisa dipakai itu kalau kita bagi bolehlah kita membagi 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8 kita bagi bagi 8 teknologi hypermedia ada grafik audio video teks visual dan hyperlink ini perlu ada penanda-penanda ini dia bisa mengakses pembelajaran itu dari ini ya ada teksnya ada videonya ya mungkin juga kalau sudah ada video tidak perlu ada audio karena di dalam video itu ada audio ada teknologi multimedia misalnya berbasis red ada kombinasi teks audio gambar animasi video dan konten interaktif lalu ada komunikasi sinkronusnya ada chat video conference audio call boleh juga email web discussion forum quiz tugas ada juga powerpoint ada google ada slide ada 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 keynote misalnya untuk peralatan presentasinya jadi kalau peralatan meeting online nya boleh zoom cloud meeting skype disco webex meetings jitsi atau google hangout atau google meet dan ada yang disebut dengan learning management system nah yang dibantu oleh penggunaan social media whatsapp jadi kalau whatsapp itu merupakan alat bantu saja sebenarnya bukan itu menjadi utama pembelajaran boleh whatsapp boleh instagram boleh twitter boleh facebook boleh line boleh web blog dan lain-lain untuk melengkapi learning management system nah yang paling bagus itu memang menggunakan basis model ada juga yang menggunakan blackboard atau call sites school logi save 5 add link google google classroom add model school logi nah kalau gitu itu ada sepada ya tapi pada umumnya masih kosong ini saya sudah periksa nanti kita akan lihat bagaimana idealnya sebuah learning management management system itu berjalan jadi kalau mau mengaktifkan aplikasi audio dan visual kalau audio itu ini semua bahkan bisa merekam secara online jadi kalau kita seperti suara saya ini ibu-ibu dan bapak-bapak kawan-kawan mahasiswa mau membuka situs ini is record anda bisa merekam suara saya secara langsung dan bisa di-edit bisa dipindahkan bisa dimanipulasi nah ini bagus buka situs ini nah apalagi audacity ini bagus sekali software atau audio streaming kalau untuk visualnya mind messenger bubble visual arts mind map light inspiration tapi ini inspiration berbayarin kalau mind map light gratis ini yang biasa saya gunakan saya berikan sedikit tentang demonstrasinya saya akan pilih aplikasi audio satu dan aplikasi visual satu nah saya akan buka dulu saya akan kembali dulu ke audio dulu ya jadi tolong nanti ini kecil sekali bagus sekali ini untuk dosen juga kalau dihadapannya ada laptop dia bisa merekam suara yang akan disimpan secara online melalui kita bisa menyimpan audio secara online yang sewaktu-waktu bisa diakses oleh mahasiswa atau oleh siswa ya terutama bisa juga anak-anak sekalian adik-adikku yang kebetulan sudah jadi didat penjelasan-penjelasan tentang teknik seperti tadi ya cara menyusui atau senam bagi orang hamila kemudian bagaimana cara merawat bayi begitu memandikan bayi misalnya itu bisa secara online kita merekam saja begitu jadi seperti idealnya ini satu sistem ini bergerak begitu jadi rekaman-rekaman ini bisa diedit bisa tersimpan dan bisa dimanipulasi dan akan bergerak terus ini rekamannya karena yang ada gelombang-gelombang ini menunjukkan bahwa rekaman itu sedang berjalan jadi kalau saya menghentikan nah bisa saya hentikan nah kalau kita mau mengeditnya bisa saja ini tekan ini ada yang kayak telunjuk itu baru diedit disini ambil edit baru delete nah setelah itu yang dibawa juga mungkin bisa diedit juga ini jadi kalau ada kesalahan suara bisa juga diedit nah ini yang tidak ada suara ini kalau terlalu jarak kita bisa memotong jaraknya tapi jangan pas-pas karena nanti orang berbicara tidak ada titik komanya jadi harus ada jarak dia sedikit nah ini bisa diedit ini nanti nanti kalau anda mau mengekspor diambil ekspor bisa memilih mp3 atau bisa memilih wav tapi kalau memilih rave ini bisa dibawa ke mp3 mp4 dan seterusnya jadi saya biasa mau men-save disini jadi ini tersave tarulah audio satu misalnya saya simpan di desktop kemudian save oke nah sudah lah tersimpan tadi itu nah kalau kita mau panggil kembali bisa saja jadi saya misalnya mengambil yang audio tadi itu kemudian memainkannya jadi seperti ini oke saya share dulu ini yang kita rekam tadi jadi saya mainkan jadi rekam-rekam ini kita di-udit bisa di-udit dan bisa di-udit dan akan bergerak selesai rekamannya karena yang ada gelombang-gelombang ini menunjukkan bahwa rekamannya itu sedang berjalan jadi kalau saya menunjukkan itu ya jadi itulah salah satu atraksi atau demonstrasi dari sebuah media audio itu kalau yang visual saya pilih salah satu aplikasinya kita kembali dulu ke tadi aplikasi yang mungkin bisa kita gunakan tarulah seperti mind mapper light saya perlihatkan dulu ini jadi boleh main meskitar boleh bubble as visual world mind mapper light ini gratis ini kalau inspiration ini berbayar jadi boleh di download juga ini kecil juga kecil juga tadi file-nya jadi kalau Anda download nanti idealnya kalau sudah masuk di dalam laptop itu ada di desktop-nya kita bisa membukanya jadi kalau kita buka saya share dulu nah kalau yang visual misalnya bisa kita gunakan ini seperti ini kalau Anda membuat power point atau misalnya tadi ada saya mau cara memandikan baik ini bisa ditarik ini apa yang pertama siapa yang bisa sebut cara memandikan baik yang pertama ada ya supaya bisa interaktif jadi ini lagi bisa jadi ini bisa langsung diketik ini apa bisa juga ini ditarik saja nah bisa juga ini ditarik juga di sini bisa diaktifkan ini juga bisa diaktifkan jadi sampai seterusnya ini bisa dibuatkan pemetaannya nanti nah dan seterusnya jadi nanti jadi nanti kalau mau rapikan bisa langsung di format boleh ambil balance mana itu balance di sini jadi ini ya bisa dibalanskan seperti ini tapi kalau mau ambil perubahannya bisa juga diambil dari segi growth direction ini misalnya saya akan ubah satu persatu itu nah ini tadi jadi tinggal di apa namanya diperbesar ya ini juga saya bisa ubah kasih naik ke atas semua ini juga bisa diubah ke bawah semua atau ke kiri semua ke kanan semua atau bisa ke kiri semua nah atau bisa ke kayak pohon begitu jadi bisa lah diubah-ubah yang kita sudah buat nah itu antara lain kalau kita mau mengembangkan itu teknologi visualnya termasuk bagaimana membuat jadi kalau Anda memiliki powerpoint powerpoint atau office 2013 itu bukan office 2010 mulai office 2013 2016 2016 2019 sampai 2022 itu itu bisa memproduksi video lewat sajian powerpoint jadi maksudnya kita kembangkan video itu melalui powerpoint nah cuma karena waktu tidak mungkin bisa kita sajikan itu ya hanya contoh-contoh kecil saja hingga Anda bisa membuat di youtube bisa mengupload di youtube itu video yang Anda kembangkan lewat powerpoint akhirnya masalah-masalah kebidanan itu bisa dituangkan melalui audio melalui visual melalui video melalui internet apalagi kalau Anda bisa jadi youtuber youtuber itu khusus untuk pembinaan ibu-ibu hamil ibu menyusui dan cara merawat anak nah itu enak sekali itu belum banyak itu video yang terkait dengan disitu karena ini rananya wanita sementara wanita jarang berkiprah di dalam mengembangkan itu jarangnya menjadi youtuber terlalu itu antara lainnya sekarang kita lanjutkan dulu materinya saya akan share kembali tadi audio visual sekarang ada itu aplikasi video ya aplikasi video dan video conference jadi kalau mau membuat video secara online bisa juga movie maker online ya ada juga versi offline nya ini movie maker kalau dulu di Windows 2007 Office 2007 Office 2010 itu dan Office 2003 itu terintegrasi movie maker nya ke dalam Office sekarang karena sudah kompleksitasnya semakin bagus dia sudah bisa jadi Windows atau Office tahun 2013 mulai tahun 2013 sampai tahun 2022 itu tidak lagi dibekali dengan movie maker ini jadi ada video ini online ini Izoa ada Adobe Premiere offline Ineco Studio Camtasia itu bisa kita gunakan yang banyak berkembang sekarang ini melalui mobile phone itu bisa kita kembangkan dengan menggunakan Kinemaster 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 kalau video conference itu ada Zoom Cloud Meeting nya ini bisa di download dari sini Skype bisa di download juga dari sini Cisco WebEx ini Zizi juga boleh atau Google Jadi bisa tinggal kita menggunakan tapi ada juga itu yang aplikasi video virtual lab misalnya terkait dengan mid library resources atau lab terkait dengan kebidanan ini ada lab online nya ada sumber online nya bisa kita disitu ada video bagaimana merawat anak bagaimana senam bagi orang yang hamil bagaimana ya ada banyak disitu sumbernya ada untuk mata-mata kuliah lainnya ada virtual lab akademik ada yang biologi ada virtual lab ada lab dan seterusnya ada juga nah ini yang terakhir tentang aplikasinya learning management system nah kalau memang sih kalau di di itu ada sepada ya dianjurkan untuk digunakan tapi kalau mau juga mengembangkan sendiri di perguruan tinggi ya pakai model saya penelitian saya melakukan penelitian bersama Prof. Azhar di London pada tahun 2019 yang lalu tahun 2018 2019 di University of London mereka tadinya menggunakan Blackboard Admodo Google Classroom lalu menggunakan call sites pada tahun 2019 itu berubah menjadi model jadi mereka sudah beralih ternyata memang model itu adalah satu aplikasi yang terlengkap saat ini yang diakomodir sama pada juga tetapi tidak terlalu komplit di dalamnya jadi kalau mau perguruan tinggi seperti di UI Nalaudin kita kembangkan sendiri mengintegrasikan model tapi kalau mau membayar langsung saja yang sudah dikembangkan orang ada model cloud masuk di modelcloud.com ini jadi kita tinggal membeli beberapa user yang kita butuhkan lalu tinggal kita beli tapi ada versi gratisnya selama satu bulan jadi bisa kita belajar dulu menggunakan model cloud itu selama satu bulan nah apakah pelaksanaan pembelajaran daring pada lembaga pendidikan saat ini sudah memenuhi pembelajaran yang ideal nah saya mau mendemonstrasikan ini memang ada banyak ini saya tidak mau kalau di saya mendemonstrasikan model tadi saya saya akan ke situsnya dulu nah begini ini ya jadi kami punya link tapi saya sudah masuk di dalam ini sudah langsung masuk di ruang perkulian saya ini mata-mata kuliah yang saya ajarkan jadi ada 48 mata kuliah mulai tahun 2018 ini ya misalnya jadi ada mata kuliah yang semester ini sudah pada selesai semua ya saya akan membuka salah satu saja model pembelajaran jadi saya akan buka model pembelajaran jadi saya ingin beritahu anda salah satu kelemahan orang yang ahli IT orang yang ahli IT tidak bisa dia membuat konten seperti ini dia kewalahan kalau fungsi-fungsi teknologinya bisa tapi yang mampu membuat konten seperti ini itu harus yang teknologi pendidikan bagaimana konten itu sekarang kita lihat ini nama mata kuliahnya model pembelajaran ini deskripsi mata kuliah nah ini komunikasinya lewat pengumuman lewat silabus dan rps dia bisa download ada daftar hadir jadi saya akan perlihatkan ini daftar hadir ini daftar hadirnya misalnya semuanya sampai pertemuan ke-16 saya ambil salah satu dari pertemuan ke-16 ini berarti ada dua yang ada tiga yang tidak hadir empat lima yang tidak hadir saya simpan jadi ini diidentifikasi nah ini monef langsung nanti dibuatkan monef ini untuk diperiksa oleh pimpinan sejauh mana para dosennya itu melaksanakan pembelajaran apakah apa pertemuan pertamanya apa pertemuan keduanya apa pertemuan ketiganya dan seterusnya tapi harus ada sumber ada bukunya ada jurnalnya gimana kegiatan pembelajarannya pertemuan pertama diawali dengan pembahasan silabus dulu ini di-download silabus nah ini masuk pertemuan kedua ini bahan bacaannya tadi apakah pembelajaran itu hadir ini dia bisa hadir melalui teks bacaan disuruh baca ini peserta didiknya karena kalau dia tidak membaca tidak bisa menjawab kuis tidak bisa menjawab kuis ini nah jadi ada materinya berbahasa Indonesia ada materinya berbahasa Inggris ada juga powerpointnya diberikan disediakan ya ini reading bahan bacaannya ini sudah pecahan dari buku panduannya disini jadi sudah ini buku secara keseluruhan lalu ini sudah masuk chapter-chapter ini bahan bacaan jadi setelah itu ada powerpointnya ada video pembelajarannya jadi dia bisa mendownload video pembelajarannya contoh ya jadi tinggal klik saja saya akan ambil video yang kedua oh ya contoh saja ini kebetulan yang saya ajar ini anak-anak bahasa Inggris jadi kalau yang berbahasa Indonesia makanya ditulis disini bahan bacaan Indonesia bahan bacaan Inggris jadi kalau yang berbahasa Indonesia bisa kita berikan yang berbahasa Indonesia begitu misalnya ini ya audio nah ini antara lainnya nah Anda harus ingat harus ada kuisnya untuk mengukur apakah mereka membaca ini apakah materinya powerpointnya video pembelajarannya nanti dibawa ke diskusi onlinenya nah tapi ini bacaannya ini diukur dengan kuis jadi kuisnya misalnya ya ada 59 peserta didik yang mengerjakan jadi kuis kuis tadi itu langsung masuk secara otomatis secara online disini apa namanya tidak perlu dosennya capek-capek di dalam memeriksa karena teknologi bisa melakukan kalkulasi sendiri nilainya tapi harus dirancang begitu nah ini ada 59 nah sekarang tadi yang didiskusikan itu hasil nonton videonya sekarang diskusi onlinenya ada 73 postingan sekarang kita lihat ini pertanyaannya aktivitas pembelajaran langsung mencakup 5 komponen nah diskusikan dengan kawan-kawan Anda bahwa jika 5 peran di atas dimainkan oleh guru dia menjadi pertanyaan apa peran peserta didik jadi ini jawaban dari mahasiswa pertama nah ditantang oleh mahasiswa yang kedua diberikan pendapat oleh mahasiswa-mahiswa lainnya tapi ini harus dinilai satu kali masuknya ini nilainya 10 satu kali dia menjawab pertanyaan dari dosen tapi dia diwajibkan minimal 3 kali dia mendebat postingan temannya jadi nilainya mulai dari 2 sampai 4 jadi kalau dia maksimal semua diskusinya dengan jawaban dari pertanyaan dosen itu nilainya 20 dimana nilainya ini diskusi online satu ini pada mata kuliah ini kita bisa melihat itu nilainya disini jadi nilai diskusinya ini diskusian forum satu ini nilainya tadi yang diberikan nilai kuisnya itu terkumpul dengan sendirinya tapi variasi tugasnya juga harus diubah kadang itu dia menjawab kuis kadang dia membuat deskripsi video misalnya atau jadi ada variasi tugasnya begitu tidak hanya melulu diskusi online tidak hanya melulu kuis tidak hanya melulu transkrip video tapi berubah-ubah videonya materinya nah bagaimana caranya nilainya ini jadi kita lihat ini nilai akumulasi dari nilai mereka nilai tertinggi kemarin itu 554 kemarin itu nilai 554 nilai tertinggi tapi rata-rata nilainya itu 591 nah dikumpulkanlah karena saya mengajar lima kelas saya kumpulkan nilai tertinggi ini dia bisa pertemuan face to face bersama saya saya kasih hadiah atas prestasi yang dia capai jadi lima orang yang terbagi dalam lima kelas ini saya berikan hadiah berupa buku untuk memberikan dukungan terhadap kecerdasan yang kecerdasan keterampilan sikap dan aspek spiritual yang mereka miliki itu sehingga kita rayakan itu keberhasilannya begitu rayakan keberhasilannya dan diumumkanlah nilai-nilainya ini atau kalau ada mahasiswa yang memprotes tentang kenapa saya dapat nilai B kenapa nilai C dijawab saja dengan data karena banyak guru banyak dosen yang memberikan penilaian kepada mahasiswanya berbasis perasaan bukan berbasis pada data kalau berbasis perasaan itu setelah hari yang keliru pasti salah tapi kalau berbasis pada data pasti benar jadi setiap pertemuan pertama apa yang dia capai pertemuan kedua berapa pertemuan ketiga bagaimana itu yang perlu kita bangun nah sekarang apakah pembelajaran ini apakah pembelajaran online sudah seperti ini menurut saya mayoritas belum di UIN al-Audin saja yang jauh-jauh sebelum pandemi saya mohon maaf saya mengajarkan ini kepada para dosen jadi mereka sebelum pandemi sudah punya situs ini lalu pada masa pandemi itu kita tidak kaget lagi sudah menerapkan satu tahun sebelumnya sudah kebanyakan mahir tapi kebanyakan mereka belum selengkap saya ini materi pembelajarannya dan kegiatan pembelajarannya saya yakin juga kalau ini yang dilakukan di Megareski semua dosen wah bukan main itu kita kalau sudah begini bisa menawarkan mata kuliah yang mau online siapa yang mau offline siapa kita juga mau menggunakan merdeka belajar dan kampus merdeka yang mau ikut mata kuliah saya silahkan mendaftar jadi biar berada dimana saja dia bisa ikut jadi kalau kalau anda mau ini Megareski mungkin sudah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kampus merdeka dan merdeka belajar ya kalau itu yang diselenggarakan buat memang itu konsep pembelajaran apa yang bisa dijual keluar walaupun antara prodi nah misalnya prodi prodi kebidanan salah satu keunggulannya itu berbasis pada online nah mahasiswa dimana saja di seluruh Indonesia dia bisa mendaftar di Megareski bahkan mungkin bukan sifatnya resiprokal tapi satu arah resiprokal itu mahasiswa dari luar dia mendaftar di Megareski mahasiswa Megareski mengambil mata kuliah dari luar mengambil mata kuliah di luar resiprokal namanya jadi keluar lagi biaya dari Megareski tapi kalau satu arah yang orang lain saja yang belajar di Megareski sementara Megareski tidak nah ini bagus sehingga sangat enak untuk mendatangkan kalau di UNAS ya jumlah mahasiswa UNAS itu jauh lebih sedikit daripada jumlah yang mendaftar pada kelas Merdeka Belajar dan Kampus Merdekanya nah bagaimana itu Megareski kita angkat menjadi apa namanya kampus yang bisa menyelenggarakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar secara tuntas boleh pakai sepada tetapi terbatas menurut saya lebih baik buat sendiri saja tapi dilaporkan kepada pihak dikti bahwa kami punya sendiri dan ini yang kami selenggarakan semua dosen sudah punya dan kami berbasis pada learning management system itu pembelajaran berlangsung jadi bayangkan ini kalau Google Classroom kan terpisah-pisah ini dia simpan simpan materinya pada Google Drive dia simpan PowerPoint-nya mungkin di Google Drive juga video pembelajaran dilingkan dengan YouTube quiz-nya di Google diskusi online-nya ya susah jadi susah kita integrasikan tapi kalau model yang kita lakukan ya seperti ini dan tidak menyusahkan dosen dan interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu tinggal dibuatkan itu kapan bisa dilingkan dengan Google apa namanya Zoom meeting-nya begitu jadi atau yang bawaannya model itu kan big blue button untuk untuk menggunakan video tapi itu terlalu berat makanya orang biasa mengintegrasikan apa namanya Jitsi atau Zoom meeting sehingga terjadi interaksi di dalam ruang ini seluruhnya saya kira itu barangkali yang bisa saya share pada kesempatan ini mudah-mudahan paling tidak kita bisa mendapatkan bayangan bagaimana sih idealnya kemanfaatan teknologi interaktif dan digital itu untuk meningkatkan profesionalitas daripada mahasiswa kebidanan itu saya kira kalau ada dialog kalau ada diskusi bagus barangkali untuk kita bangun secara bersama-sama saya kira mohon maaf Ibu Sumarni mungkin banyak saya menggunakan waktu jadi tapi bagus juga kalau ada interaksi yang bisa kita lakukan saya kembalikan ke Ibu Moderator terima kasih Prof atas pembaharian penjelasannya tadi mengenai model-model pembaharian pembelajaran e-learning kemudian yang seperti Prof katakan tadi bahwasannya ada beberapa macam metode yaitu ada audio visual ada video ada video dan video conference kemudian ada learning management system dimana semua sangat bermanfaat bagi dosen maupun para mahasiswa seperti saat ini pandemi yang kita memang harus lebih berpatokan pada sistem pembelajaran online karena seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini belum sampai sekarang belum berakhir dan masih ada lagi jenis covid yang terbaru keluar jadi semoga apa yang tadi Pak Prof sampaikan bisa berguna bagi kita bagi dosen dan mahasiswa apa boleh Prof saya buka sesi pertanyaan bagi dosen atau mahasiswa ya saya persilahkan kepada siapa tadi yang selamat menikmati